Nenek Moyangku seorang pelaut Berbahasa Melayu yang menggambarkan tentang kehidupan nenek moyang kita yang menurut historikal sejarah banyak berhasil mengeliling daerah tempat baru di dunia dan itu juga yang diajari dalam suku Bugis Sulawesi untuk mengembara dan merantau dan itulah sebabnya orang Bugis sangat terkenal dengan budayanya yang gemar berlayar dan merantau Sejak saman-kesaman, orang Bugis terkenal sebagai perantau hingga banyak catatan sejarah membuktikan kemampuan mereka sebagai perantau ulung ke seluruh dunia Konflik yang timbul sesam kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad 16, 17, 18, dan 19 menyebabkan meningkatnya jumlah orang Bugis yang merantau ke kawasan pesisir Nusantara seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand, dan sebagainya dan Malaysia pun agluput dari salah satu tempat tujuan masyarakat Bugis untuk merantau dan mengadu nasib di perantauan Dikisahkan dalam sejarah Melayu kuno bahwa masyarakat Bugis lebih dahulu datang ke Malaysia sebelum Malaysia menerima kemerdekaan oleh British Dan berdasarkan data dari pejabat imigras Malaysia, daerah Sabah disebutkan bahwa sekitar 70% warga Indonesia yang berada di daerah Sabah, Malaysia berasal dari etnis Bugis Sulawesi Itulah yang membuat masyarakat Bugis yang memulai meneruskan keturunan melalui pernikahan bersama masyarakat Melayu Malaysia Budaya dan Masyarakat Tersebarnya masyarakat Sulawesi umumnya etnis Bugis khususnya di Malaysia tidak sedikit memberi pengaruh yang cukup signifikan di dalam peradaban Malaysia baik dari segi politik, ekonomi, dan pendidikan Ini bisa terlihat dengan adanya beberapa perkampungan Bugis Sulawesi yang berada di Malaysia Salah setunya perkampungan Bugis yang berada di Kelang, Johor, dan daerah Sabah Yang mana perkampungan ini dihuni hampir seluruh masyarakat Bugis yang berdomisili di Malaysia Dan dari perkampungan inilah masakan-masakan khusus Sulawesi atau Bugis sangat mudah dijumpai Jika dilihat dari segi budaya banyak sejarawan yang mengetahkan bahwa kata Puan yang sering dipakai oleh masyarakat Melayu Malaysia itu merupakan serapan dari kata Puan yang berasal dari bahasa Bugis Di dalam bahasa Bugis, makna Puan merupakan sepaan penghormatan bagi orang yang sudah tua, sudah menikah, atau yang lebih tua dari kita Dan begitu halnya, juga penggunaan kata Puan di Malaysia juga digunakan sebagai kata sepaan yang menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang, baik dari segi pendidikan, umur, dan lain sebagainya Pendidikan Berdasarkan data dari Direktur Pejabat Promosi Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia Darsam Daud mengatakan bahwa hampir 10.000 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikannya di Malaysia Dan begitu juga, Malaysia pun ikut mengirim mahasiswa-mahasiswinya untuk belajar di Indonesia Dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu tujuan para pelajar Malaysia untuk menimbah ilmu di Indonesia Salah satu universitas yang terkenal memiliki banyak mahasiswa internasional termasuk Malaysia adalah Universitas Hasanuddin yang terletak di ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar Di samping belajar dengan menjadi mahasiswa di universitas yang berada di Makassar Para pelajar dari kedua negara juga turut andil dalam beberapa program yang melibatkan kedua negara seperti dengan adanya mahasiswa Malaysia yang melakukan KKN Kuliah Kerja Nyata di Universitas Hasanuddin Makassar Begitu juga mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dikirim ke Malaysia untuk melakukan studi kerja nyata Dan beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga membuka peluang biasiswa pada jenjang master dan doktor untuk diberbagai bidang studi di beberapa universitas yang berada di Malaysia Kerajaan Sungguh sulit untuk memisahkan hubungan mesra antara Melayu Malaysia dengan Bugis Sulawesi Ini bisa dilihat dengan keturunan-keturunan suku Bugis yang berada di Seantoro Malaysia ini dan dapat dilihat tidak hanya masyarakat Bugis biasa namun juga dapat dilihat para petinggi-petinggi Malaysia pun tidak sedikit yang berasal dan memiliki keturunan dari Bugis Sulawesi Selain beberapa perdana menteri yang memiliki keturunan Bugis terdapat juga dari raja-raja di Malaysia yang masih memiliki silsila langsung dengan suku Bugis atau merupakan keturunan Bugis dan berdasarkan tinjuan arkeologi berkaitan tentang tinjuan keturunan raja-raja yang ada di Malaysia dari 14 raja Malaysia bahwa ada 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi atau lebih tepatnya keturunan raja Bugis dari kerajaan Luhu Sulawesi Selatan diantaranya adalah Raja Selangor dan Raja Dohor pada akhirnya sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilesterikan dan diperjuangkan karena pada hakikatnya dari segi kedekatan emosional silsilah dan genositas komunitas dan Indonesia tidak bisa dipisahkan hanya saja belum bisa merambah ke persoalan politik karena ranah politik Malaysia berbeda dengan politik Indonesia termasuk mengenai tata pemerintahan namun di sisi budaya dan kemasyarakat kita sama dan satu mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang masyarakat Bugis di Malaysia semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon dimaafkan tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya mari berwisata sejarah dan budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh